hai oke guys disini saya coba tes MotoGP 2023 ya temen-temen ya Nah disini saya mohon maaf nggak bisa record layar karena ini game berat banget tuh lihat 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 dia sedikit ngefram ke-8 fps cuy tapi selanjutnya nanti jadi dia bisa berjalan lancar makanya kalau misalkan ini di record layar dia akan berat cuy kita langsung aja pendalikan ya Oke uh uh berat-berat-berat cuy oke nah ini kira-kira apa yang menyebabkan berat seperti ini cuy mungkin karena device-nya udah mulai panas disini ya ini device-nya udah mulai panas kayaknya jadi harus pakai fun cooler ya kalau misalkan ingin temen-temen coba mainin biar stabil dan lancar nah ini ada glitch sedikit ya ada glitch sedikit di versi ini di versi 192 kalau di versi yang sebelumnya kita coba tes itu stabil betul sih temen-temen ya hampir stabil Hai Oke berat ini cuy berat cuy tar-bentar kita coba lihat dulu untuk settingannya ini kita pause dulu aja wait kita coba ke settingan per game Oh nggak bisa cuy ini nggak bisa memang lagi keadaan berat ini ya di keadaan berat Oke kewalahan juga ya pokok F3 mainin game game ini ini memang perlu dicoba atau sekaligus game ini sebagai game uji coba untuk tes yuju emu nya nih walah ditabrak guys ditabrak ini mark marcos ditabrak ini Oh aduh celaka dong oke ini di pokok F3 RAM 6GB kemudian nah dia force-close kayaknya nah ya betul kan dia force-close jadi memang berat ini HPnya memang udah-udah udah panas cuy nah ini udah panas jadi kalau misalkan udah panas memang seperti itu ya jadi kita harus menggunakan fun cooler nah kita coba lihat untuk settingannya di sini ini barusan settingan yang paling the best sebenarnya untuk di IQ7 5G juga ini kita akan coba tes nanti di versi 192 ini dia lancar atau tidak di IQ7 5G teman-teman ya yang kenapa sih deh ini RAM nya 12GB tapi kalau ya dinilai langsung oleh saya di IQ7 5G dia bakalan lebih lancar dibanding di Poco F3 cuy kenapa dia RAM nya lebih gede ya Nah di sini untuk settingannya saya coba perhatikan dulu untuk di bagian setting seperti ini ya untuk di sistemnya kemudian di grafik seperti ini saya gunakan 0,5 kali cuy 0,5 kali aja udah berat banget untuk akurasi level saya gunakan yang high karena kalau normal sering force close enggak kuat ngangkat grafiknya jadi seperti ini untuk yang lainnya ya untuk di GPU nya saya gunakan turnip yang agresif mode cuy plus yang beta fullkan kalau pakai yang agresif lag dia nge-crash untuk si grafiknya Oke itu teman-teman ya semoga ini bisa menjadi referensi atau informasi buat teman-teman ya untuk di versi 192 ini kayaknya kurang cocok untuk memainkan MotoGP sebaiknya di 191 aja yang sudah saya coba tes teruji dengan baik cuy gitu ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya next kita akan coba tes di IQ7 5G untuk MotoGP 2023 ini lancar atau tidak oke 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 Terima kasih.